Halo sahabat sensus, kita lanjutkan pendataan ke blok 3 questioner SP 2020 C2 yang mencatat susunan anggota rumah tangga seperti siapa saja yang tinggal di rumah tangga ini, jenis kelaminnya, usianya, tanggal lahir, dan status perkawinannya. Sebelumnya tadi ibu mengatakan hanya sendiri di rumah ini, apa tidak ada anggota keluarga lainnya yang biasa tinggal di sini, bu? Suami saya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Anak laki-laki saya sedang belajar di Belanda, dan anak perempuan saya sudah meninggal. Oh, turut berduka cita ya, bu. Selanjutnya, izinkan saya menanyakan informasi nama lengkap, jenis kelamin, serta tanggal bulan dan tahun lahir ibu ya. Nama lengkap saya Feni Longa Rini, perempuan, lahir tanggal 31 Desember tahun 1967. Berarti sekarang umur ibu 53 tahun ya? Iya, ulang tahun bulan Desember nanti, baru 54 tahun. Baik, bu. Status perkawinan ibu Feni gimana, bu? Janda. Maaf, saya konfirmasi sekali lagi, suami ibu telah meninggal ya, bu? Iya. Kalau ibu kandung ibu Feni tinggal bersama ibu, atau pisah tempat tinggal, bu? Ibu saya sudah meninggal di kampung. Baik, ibu. Maaf, kami konfirmasi sekali lagi untuk memastikan, apakah ada anggota rumah tangga lain, seperti pembantu, asisten rumah tangga, supir, tukang kebun dan pengasuh anak, pengasuh orang tua dan sejenisnya, yang telah dicatat tinggal di rumah ini, tapi pulang ke rumahnya secara rutin? Tidak ada. Tukang cuci gosok saya datang seminggu dua kali, itu pun tidak menginap. Apa ada orang lain yang bekerja di luar dan secara rutin seminggu sekali pulang ke rumah ini? Tidak ada. Apakah ada anak sekolah, usia SD, SMP, SMA, atau sederajat yang tinggal di tempat lain? Misalnya, kos, pesantren, atau asrama, bu? Tidak ada. Apakah ada anggota rumah tangga lain, seperti bayi atau anak kecil, yang belum disebutkan, dan tinggal di rumah ini, bu? Tidak ada. Apakah ada yang telah tercatat sebagai anggota rumah tangga bu Feni, namun sedang berpergian selama satu tahun atau lebih? Atau kurang dari satu tahun, tapi bermaksud untuk menetap di tempat tinggal baru? Tidak ada. Tadi kan saya sudah bilang, anak kecil saya sedang kuliah di luar. Apakah ada anggota rumah tangga lain, seperti pembantu, asisten rumah tangga, supir, tukang kebun, pengasuh anak orang tua atau sejenisnya, yang telah dicatat tinggal di rumah ini, tapi pulang ke rumahnya secara rutin, bu? Tidak ada. Tukang cucing grosso saya datang seminggu dua kali, dan itu pun tidak menginap. Apakah ada anak kuliah yang telah tercatat di rumah tangga ini, tapi ternyata tinggal di tempat lain, seperti kos, asrama, dan lain-lain? Tidak ada. Nah, sahabat sensus, berikut hasil pengisian blok tiga dari wawancara saya dengan responden tadi. Pada saat wawancara blok tiga, sahabat sensus perlu memastikan kembali mengenai keberadaan anggota lain di rumah tangga. Terima kasih telah menonton!